Hai para makhluk hidup semua, perlu diinformasikan, bahwa di timur tengah sana, di tanah Arab, ada orang-orang beragama Kristen. Dan umat Kristen yang berasal dari etnis Arab, ada puluhan juta jumlahnya di timur tengah sana, mereka adalah orang-orang asli Arab yang biasa menggunakan bahasa Arab, maupun budaya Arab. Orang-orang Arab beragama Kristen sudah lebih dulu eksis 600 tahun sebelum Islam eksis, Kristen sudah ada sejak abad pertama, sedangkan Islam eksis pada abad ke-7, terlepas klaim dari beberapa orang Islam bahwa Islam ada sejak zaman Nabi Adam, kami hanya menyadur dari bukti ilmiah dan sejarah yang ada. Oleh karena itu, secara histori, tidak sedikit pun umat Kristen Arab menyontek budaya Islam sebagaimana yang sering dituduhkan. Membaca kitab atau kiroat dengan tilawah musik seperti gambus, kecapi, rebana, berkerudung atau berhijab, berpakaian gamis, berpeci, dan seterusnya, itu sudah menjadi tradisi atau budaya timur tengah saat Islam belum ada. Ratusan tahun sebelumnya kekristenan telah menggunakan tradisi atau budaya ini, ada pun istilah sholat atau sholah, sholawat, qosidah, alhamdulillah, insyaallah, alahul abi, al-masih, dan seterusnya, itu ternyata sudah lazim digunakan oleh umat Kristen Arab. Bahkan kata kafir, sudah lebih dulu digunakan oleh orang Kristen untuk menyebut orang-orang yang menyangkal kebenaran yang dibawa Yesus. Dalam sejarah, istilah kafir pertama kali digunakan oleh kalangan petani di Jazira Arab, untuk menyebut orang yang suka menyembunyikan hasil panennya dengan cara menutupinya dengan tanah atau pasir. Jadi aneh bila kemudian kata kafir, diklaim sebagai istilah milik golongan tertentu yang lalu dipakai untuk menyebut orang-orang di luar golongan itu, bagi umat Kristen Arab, Allah adalah istilah untuk menyebut Tuhan, dalam bahasa mereka, Allah yang dimaksud adalah Allah yang Esa, yang telah nuzul ke dunia sebagai Yesus Kristus atau Yasua al-Masih, 2000 tahun lalu, di mana kitab suci mengatakan bahwa tidak ada nama lain, yang oleh karenanya manusia dapat diselamatkan. Mereka menggunakan istilah-istilah tersebut karena memang itulah bahasa asli mereka sebagai orang Arab yang lahir di tanah Arab. Contohnya, orang Kristen di tanah Arab yang masuk kamar untuk berkomunikasi dengan Allah atau berdoa, itu mereka sebut sholat atau sholah, bahkan doa-doa spontan ketika mau makan, minum, belajar, bepergian, doa dengan teks yang baku, atau doa tujuh waktu, dan lain-lain, atau doa pada pertemuan jemaah, semua itu mereka sebut sebagai sholat atau sholah. Makna dari sholat bagi mereka adalah memuji Tuhan, memohon dialog atau berinteraksi, atau berhubungan, maupun bersyukur kepadanya, bahkan, doa Bapak kami, yang berdiri sendiri saja, juga disebut sebagai sholat ar-robaniyah, atau doa yang diajarkan Tuhan sendiri kepada umatnya. Demikian juga dengan istilah sholawat, qosidah, alhamdulillah, dan seterusnya, itu biasa diucapkan oleh umat Kristen Arab. Mereka juga biasa memakai nama-nama orang seperti contohnya, Bila ada muslim Indonesia yang mengatakan bahwa Kristen mencontek Islam, itu adalah tuduhan dari orang-orang yang tidak mengerti apa-apa tentang sejarah agamanya, tapi hal itu kini tidak menjadi masalah bagi orang Kristen sendiri. Sekali lagi saya katakan, Kristen itu jauh lebih dulu ada di Timur Tengah. Pada hari Pentakosta dan pewartaan para rasul pada abad pertama, banyak orang Arab atau kafir bertobat dan kemudian dibaptis. Orang Kristen dalam bahasa Arab sering disebut Masihiyin, sedangkan istilah, kekristenan, atau, kristiani, disebut sebagai Masihiyah ad-Din. Masihi adalah sebutan untuk, agama Kristen, sedangkan, Nasroni, adalah istilah yang lazim dipakai oleh muslim Arab untuk menyebut orang-orang pengikut Isa, walau Isa yang mereka maksud entah Isa yang mana, karena sama sekali berbeda dengan sosok Isa atau Yesus, yang ratusan bahkan ribuan tahun lebih dulu tertulis dengan amat detail di Alkitab.